Pada saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian, edisi hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, dalam Masa Prapaskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita ndak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak Maha Pengampun, kami ini orang lemah yang sering jatuh. Ampunilah kejahatan kami dan mebaskanlah kami dari berlinggu dosa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan, untuk mengawali hari yang baru ini, hari Jumat dalam Masa Prapaskah yang kelima, diambil dari Injil Yohanes, pasal 10, ayat 31-42. Tuhan sertamu, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi, kata Yesus kepada mereka. Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, yang kuperlihatkan kepadamu. Perbuatan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku? Jawab, orang-orang Yahudi itu. Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari Engkau. Melainkan, karena Engkau menghujat Allah, dan karena Engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyemakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapak, dan yang telah diutusnya ke dalam dunia. Engkau menghujat Allah. Karena aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepada aku. Tetapi, jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepada aku, Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu. Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapak di dalam aku dan aku di dalam Bapak. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia lupuk dari tangan mereka. Kemudian, Yes pergi lagi keseberang Jordan, ke tempat Yohanes membapis dahulu. Lalu, ia tinggal di situ. Dan orang banyak, dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda apapun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Menjadi seorang utusan Tuhan bukanlah pekerjaan yang gampang. Ada begitu banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi. Dan terkadang tantangan atau rintangan, bahkan mungkin ancaman itu, justru terkadang kita hadapi, Kita alami atau diberikan oleh orang-orang yang selalu mengatakan dirinya Sebagai orang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Ini satu fakta dan realitas yang terjadi dalam kehidupan kita. Cobalah kita lihat dalam kehidupan kita. Yang suka mengkafir-kafirkan orang atau suka menghojat orang adalah Orang yang selalu menganggap dirinya orang yang sungguh beriman kepada alam. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Tetapi sebagai seorang utusan Tuhan, Kita tidak boleh takut dan menyerah dengan pelbagai macam tantangan-tantangan itu. Tetapi sebaliknya, Harus semakin berani untuk mengungkapkan kebenaran dalam hidup ini. Itulah yang dialami oleh Yesus Sebagaimana telah kita baca dan dengar dalam bacaan Injil hari ini. Yesus yang telah diutus oleh Bapaknya datang ke dunia Dan mengwartakan Injil yang disertai dengan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Ternyata banyak orang-orang Yahudi yang tidak suka bahkan mereka mau membunuh dia. Dan karena itu, Yesus bertanya kepada mereka. Banyak perbuatan baik yang berasal dari Bapakku yang dikerjakan. Manakah pekerjaan yang membuat kamu mau melimpari aku dengan batu? Ternyata jawaban orang-orang Farisi ini adalah Mereka mau melempari Yesus dengan batu Karena Yesus menyemakan diri dengan Allah Atau Yesus menyebut diri sebagai anak alam. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai Orang-orang Farisi yang notabene adalah orang-orang yang terpelajar Kalau mereka sungguh mempelajari kitab suci, kitab taurah dengan baik Maka orang-orang Yahudi yang selalu mencap dan menganggap dirinya sebagai bangsa pilihan Allah Akan mengerti siapakah Yesus itu. Yesus walaupun menghadapi begitu banyak tantangan Untuk mewartakan siapa dia itu sebenarnya Tapi ia tidak pernah menyerang Bahkan Yesus mengatakan Kalaupun mereka tidak percaya kepada Yesus Tapi percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukannya Karena apa yang telah dilakukannya itu bukan berasal dari dia Tetapi ia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya kepadanya Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang Kita juga dipanggil dan diutus untuk selalu mewartakan tentang siapakah Yesus itu dalam kehidupan kita Tapi harus kita akui dengan jujur Bahwa ada begitu banyak orang yang takut untuk mengungkapkan dirinya Jati dirinya sebagai seorang pengikut Yesus Karena takut dengan macam-macam ancaman Banyak orang tidak berani mengungkapkan ciri khas imannya Atau menyembunyikan imannya Hanya demi untuk mencari aman dalam kehidupan ini Supaya ia tidak dicemoh Tidak ditertawakan Atau tidak diancam Justru disitulah Kesempatan yang baik bagi kita Untuk menyatakan Memperlihatkan Siapakah kita sebagai murid-murid Yesus Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Sebagai murid-murid Yesus Yang hidup bersama sekarang Kita diajak untuk sungguh-sungguh menghidupi iman kita Dan kita harus berani Untuk menyatakan dan mengungkapkan secara nyata Iman kita kepada Yesus Sebagai orang-orang Katolik Jangan pernah takut Untuk mengungkapkan jati dirimu Sebagai orang Katolik Karena Kalau engkau takut Untuk mengungkapkan dirimu Sebagai orang Katolik Maka Tidaklah bedanya Dengan orang-orang yang munafik Memilih menjadi pengikut Yesus Secara khusus menjadi orang Katolik Berarti siap untuk memikul salib Dalam seluruh hidup ini Kita harus berani menampilkan jati diri kita Bahwa kita ini memang orang Katolik Dan supaya orang bisa tahu Bahwa memang orang Katolik itu berbeda dengan yang lain Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Maka marilah dalam kehidupan kita Sehari-hari Sebagai murid-murid Yesus Yang dipersatukan dengan Kristus Melalui pembabisan Dalam gereja Katolik yang kudus Mari kita tampilkan jati diri kita Sebagai orang Katolik Yang berbeda dengan yang lain Sehingga orang akan mengatakan Bahwa memang orang Katolik itu Berbeda dari yang lain Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Semoga permenungan saya ini Semakin menghantar kita Untuk menjadi orang-orang Katolik Yang sejati Dalam seluruh kehidupan kita Semoga demikian Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi